Intro Perdana Menteri Israel Benyampi Netanyahu mengirim pesan khusus untuk menakut-nakuti rakyat Iran Pesan tersebut disampaikan Netanyahu dalam bentuk rekaman video pada selasa 12 November Dalam pernyataannya, Netanyahu memperingatkan Iran untuk tidak menyerang Israel untuk ketiga kalinya. Ia mengklaim serangan Iran hanya akan membuat ekonomi Teheran lumpuh. Ia lantas menyinggung serangan rudal Iran pada 1 Oktober lalu. Menurut serangan Iran ke Israel saat itu memakan biaya negara 2,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 35,6 triliun rupiah Lebih lanjut, Netanyahu meremehkan serangan Iran hanya merusak sebagian kecil wilayah Israel Netanyahu juga menghasut rakyat Iran untuk memberontakan pemerintah mereka atas kebijakan yang dinilai justru menyelserahkan rakyat Iran sendiri. Pernyataan Netanyahu ini dinilai sebagai upaya melemahkan tekat Iran membalas serangan Israel Sejumlah analisis menggambarkan bahwa Israel mengalami kecemasan atas serangan balasan Iran Menteri Pertahanan Israel yang baru yakni Israel Kats meradang di saat Hezbollah menggempur markas militer kementerian pada Rabu 13 November kemarin. Kats bersumpah tidak akan ada pelonggara dalam perang melawan Hezbollah. Kats menegaskan tidak akan ada gencatan senjata dengan milisi pro Iran tersebut. Demikian disampaikan Kats saat berbicara kepada jejaran komandan senior militer Israel di perbatasan. Di hari yang sama kelompok Hezbollah melancarkan serangan drone yang menargetkan pangkalan karya Israel. Karya adalah sebutan untuk kantor pusat kementerian perang dan staf umum angkatan bersenjata Israel. Dalam serangan itu Hezbollah melibatkan skuadron drone tempur. Kantor juru bicara militer Israel atau IDF mengatakan bahwa pihaknya tidak akan mengomentari klaim Hezbollah. Angkatan laut Israel turut mengerahkan kapal selamnya dalam pertempuran dengan Hezbollah di Lebanon. Hal ini terungkap dalam video operasinya yang dipublikasikan Israel pada Rabu 13 November. Kapal selam angkatan laut Israel bergabung dengan pasukan darat dalam serangan mematikan terhadap Hezbollah. Dalam rekaman terlihat kapal selam dan kapal rudal menargetkan Hezbollah. Serangan tersebut menewaskan sejumlah anggota senior Hamas dan Hezbollah. Selain itu juga menghantam fasilitas-fasilitas strategis di Lebanon. Israel mengklaim serangan itu menewaskan Said al-Naif Ali yang diakini bertanggung jawab atas perencanaan serangan terhadap target-target Israel. Ia juga bertugas merekrut anggota Hamas di wilayah Lebanon. Ada pun operasi ini dengan bantuan intelijen dari Shin Bet dan intelijen Angkatan Laut Israel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima kasih telah sudah mencatat terima kasih telah lagi selber kulitnya 5000 kemudian Terima kasih telah menonton Menghadirkan lokal menjadi Indonesia